Halo sahabat gen, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabar harian kalian? Semoga selalu menyenangkan ya Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan Pada kesempatan kali ini, gen sukses media akan membahas kunci jawaban IPA SMP Uji Kompetensi BAP 8 kelas 9 semester 2 Halaman 150-152 Jadi ayo kita bahas bersama mengenai jawaban dari setiap pertanyaannya Tapi sebelum lanjut jangan lupa untuk klik like dan subscribe ya gen Supaya gen sukses lebih semangat lagi untuk nemenin kalian nugasnya Jika sudah, kita lanjut Kita mulai dari soal pilihan ganda 1-10 gen Kita masuk ke soal pertama Bagian terkecil dari suatu materi yang masih memiliki sifat materi tersebut disebut Titik-titik A. Atom B. Unsur C. Partikel Atau D. Molekul B. Gen Sebelum masuk lebih jauh ke pembahasannya Ada baiknya Langkah pertama dalam menjawab suatu soal adalah memahami soal itu sendiri Jadi di soal ini, hal yang ditanyakan adalah Mengenai apa bagian terkecil dari suatu materi yang masih memiliki sifat materi tersebut Jadi untuk soal pembuka ini cukup mudah ya gen Karena masalahnya sudah cukup jelas Sehingga fokus masalah kita disini adalah mengenai suatu materi atau suatu jat atau suatu benda Nah ada pun untuk rujukan Kalian bisa buka halaman 99 Buku pegangan IPA Kalian tempat soal ini berada Lagi yang berikut ini adalah penjelasan jawaban dari halaman 99 Dimana didapatkan bahwa partikel adalah bagian terkecil dari suatu materi yang masih mempunyai sifat materi tersebut Jadi opsi yang bisa kita pilih adalah yang C Yaitu partikel berdasarkan rujukan dari buku halaman 99 Nah untuk jawaban lain, opsi lain kita bahas sedikit ya Jadi ada pun atom, ini adalah bagian terkecil dari suatu unsur yang masih memiliki sifat unsur Nah atom sendiri tersusun atas partikel-partikel Menyusun atom yang disebut dengan partikel subatom Yaitu nanti kita pelajari ada neutron, proton, dan elektron Dan perlu kalian ketahui gen Bahwa sifat-sifat suatu materi atau benda yang berbeda disebabkan oleh perbedaan susunan molekul-molekul dalam materi itu Nah jenis ikatan juga Serta perbandingan jumlah dan jenis atomnya dalam suatu molekul Oleh karena itulah Bagian terkecil dari suatu materi yang masih memiliki sifat materi tersebut dapat kita sebut sebagai partikel Karena jika atom atau molekul Maka antarmateri atau benda bisa saja akan memiliki sifat yang berbeda satu sama lain Bagian, ini untuk jawaban Soal nomor pertama Lanjut ke soal nomor dua Dua atom atau lebih yang bergabung melalui ikatan kimia Baik antara atom-atom yang sama maupun atom-atom yang berbeda disebut titik-titik A atom, B molekul, C larutan, atau D campuran Bagian, soal nomor dua ini masih termasuk soal yang cukup mudah Karena masalah yang ingin dipecahkan cukup jelas tertera di soal ini Jadi di soal ini, hal yang ditanyakan adalah mengenai atom-atom yang bergabung melalui ikatan kimia disebut apa Nah jadi disini kita bisa gunakan rujukan dari halaman 99 Langsung kita eksekusi jawabannya Perhatikan penjelasan berikut dari halaman 99 Dapat diketahui bahwa molekul adalah gabungan dari minimal dua atom atau lebih Baik atom-atom yang sejenis maupun atom-atom yang tidak sejenis Jadi disini ada dua jenis molekul lagi Nah itu kalian ketahui Nah bila terdiri dari atom-atom yang sejenis Atau istilahnya dalam unsur yang sama Maka molekul ini disebut dengan molekul unsur Contohnya apa? Nah contohnya itu ada molekul oksigen Yang disimbolkan dengan O2 Yang tersusun dari dua atom oksigen Atom O Jadi ini sama Nah kemudian Bila terdiri atom-atom yang berbeda jenis Atau istilahnya dalam unsur yang berbeda Atau tidak sama Maka molekul ini disebut dengan molekul senyawa Contohnya itu molekul air Yang disimbolkan dengan H2O Yang tersusun dari dua atom hidrogen Dan satu atom oksigen Sampai disini bisa dipahami ya gen Jadi pada intinya Atom yang bergabung disebut dengan molekul Baik itu dari atom sejenis Ataupun dari atom yang tidak sejenis Ini untuk jawaban soal nomor dua Masuk ke soal nomor tiga Berikut ini yang bukan merupakan partikel penyusun atom Adalah titik-titik A proton B neutron C elektron Atau D kulit atom Baikin Gensukses kira Ini soal yang sangat mudah sejauh ini Dari rumusan masalah sudah jelas Jadi langsung kita jawab saja Berdasarkan tunjukan dari halaman 106 buku pegangan IPA kalian Dikatui bahwa Walaupun atom merupakan unit terkecil penyusun molekul Materi yang sudah sangat kecil ini Ternyata tersusun atas bagian yang lebih kecil lagi Yang disebut partikel subatom Sudah kita singgung di pembahasan soal pertama tadi Dan ternyata Ternyata atom tersusun atas partikel-partikel penyusun atom Yang istilahnya adalah subatom Yang terdiri dari neutron Proton Dan elektron Jadi ada tiga Dan dengan demikian Yang bukan termasuk partikel penyusun atom Adalah yang D Yaitu kulit atom Loh Tapi kan di gambar ada kulit atom ya Kalau kalian perhatikan beberapa gambar tentang atom Ya Memang Ada bagian kulit atom Pada struktur atom Tetapi ini hanya sebagai gambaran ilustrasi model atom Yang terutama dikemukakan oleh Niels Bohr Yang mana kulit ini disebut sebagai orbit Nah kalau di atom lain Kalian bisa saja tidak menemukan istilah kulit atom ini Sehingga partikel penyusun atom yang pastinya Itu tadi disebut sebagai partikel subatom Yang ada tiga itu Nah Sampai sini Bisa dipahami ya gen Untuk jawaban soal nomor tiga ini Lanjut ke soal nomor empat Kalsium mempunyai nomor atom 20 Dan nomor masa 40 Jumlah proton yang terdapat dalam atom kalsium Adalah titik-titik A10 B20 C30 D40 Baikin Di soal kali ini berbeda ya Karena kita diminta untuk Menggunakan sedikit keahlian kita Di bidang tambah menambah Dan kurang mengurang Hmm Tapi kayaknya belum ya di soal ini Tapi kita coba ya Kita lanjutin dulu Jadi di soal ini Masalah yang perlu diselesaikan Sudah cukup jelas Yaitu tentang berapa jumlah proton Yang terdapat dalam atom kalsium Dengan kata kuncinya Di soal ini yang perlu dipahami Adalah mengenai nomor atom dan nomor masa Yang rujukannya dapat kalian temukan Di halaman 111-112 Nah karena ini sebenarnya bisa dibilang Soal hitungan sederhana Maka tentu kita harus mempunyai Yang namanya pegangan rumus Untungnya Rumus ini bisa kita temukan di halaman 112 Oke Jadi langsung kita pakai saja Untuk menemukan jawabannya Simak alur penjelasan berikut gen Jadi supaya jawabannya kelihatan panjang Ya kita gunakan langkah Diketahui Ditanya dan Dijawab Dan ini juga supaya lebih jelas ya Urutan penyelesaian Dari soal nomor 4 ini Nah kita tulis dulu Hal yang diketahui dari soal Supaya memudahkan langkah kita Nah hal yang diketahui dari soal adalah Sebagai berikut Ada dua Yaitu nomor atom kalsium Yaitu 20 Dan nomor masa kalsium Yaitu 40 Nah ada pun hal yang ditanyakan Adalah mengenai Berapa jumlah proton Dari atom kalsium Again langsung kita jawab Dengan menggunakan persamaan rumus Sebagai berikut Diketahui nomor atom Sama dengan jumlah proton Sama dengan jumlah elektron Maka tadi Nomor atom kalsium pada soal kan ada 20 nih Maka jumlah proton Sama dengan jumlah nomor atom kalsium Itu juga berjumlah 20 Begitu pula dengan jumlah elektronnya Sama dengan jumlah Protonnya Maka dari itu Dapat diketahui bahwa jumlah protonnya adalah 20 Sehingga opsi yang bisa kita pilih Adalah yang B20 Untuk jumlah proton atom kalsium ini Bagaimana again hitungannya? Mudah kan? Yalah kita belum menghitung apa-apa di soal ini Mungkin lagi beruntung ya Soalnya dapat yang mudah Oke Kita lanjut ke soal berikutnya Masuk ke soal nomor 5 Atom atau sekelompok atom Yang bermuatan listrik Disebut Titik-titik A. Ion B. Unsur C. Melekul Atau D. Senyawa Again Soal nomor 5 ini termasuk soal yang cukup mudah Karena Masalahnya jelas Langsung pada intinya Sehingga bisa langsung kita jawab Dengan menggunakan beberapa rangkaian Rujukan dari halaman 109 120 Dan rangkuman di halaman 147 Kalau rujukannya kurang Langsung kalian tambahkan sendiri aja Oke Jadi dapat diketahui bahwa Molekul dan atom yang menerima Atau melepas elektron Akan menjadi bermuatan Dan membentuk Ion Jadi Ion disini dapat dikatakan Sebagai atom Atau sekelompok atom Yang bermuatan listrik Dimana jenis ion Ini terbagi dua Yaitu Ion positif Dan ion negatif Jadi gambaran sederhananya Atom bermuatan netral Sedangkan Ion Bermuatan baik itu positif Ataupun Negatif Oke Dengan demikian Opsi yang bisa kita pilih Adalah yang A Yaitu Ion Lanjut ke soal nomor 6 Berikut ini yang bukan merupakan Penyebab Perbedaan sifat suatu zat Dengan zat lain adalah Titik-titik A. Perbedaan jumlah neutron suatu zat B. Perbedaan ikatan atom Penyusun suatu zat C. Perbedaan jumlah dan jenis atom Penyusun suatu zat Atau D. Perbedaan struktur Atau susunan atom penyusun suatu zat Bagian untuk soal nomor 6 ini Cukup jelas ya Untuk masalahnya Jelas hal yang ditanyakan adalah Tentang Pernyataan yang bukan Penyebab Perbedaan sifat antara zat Jadi dari hal ini Kata kunci yang perlu dipahami Adalah tentang Faktor yang mempengaruhi Perbedaan sifat Suatu zat Ada pun untuk rujukan Kalian bisa temukan Di beberapa paragraf Di halaman berbeda Bisa dari halaman 103 133 Dan di halaman rangkuman Di halaman 148 Bagian langsung kita eksekusi aja Jawabannya Perhatikan penjelasan Berikut Dari beberapa rujukan yang ada Ini Didapat beberapa hal Yang menjadi Penyebab Perbedaan sifat suatu zat Dengan zat lain Yaitu sebagai berikut Pertama Perbedaan jumlah Dan jenis atom Penyusun Suatu zat Kedua Perbedaan ikatan Atau perbedaan struktur Atom atau molekul Penyusunnya Ketiga Perbedaan pola ikatan Antar molekul Penyusun zat Dapat menyebabkan Zat mempunyai sifat kimia Dan Sifat fisika Yang berbeda Jadi sebenarnya Disini ada Dua dasar Perbedaannya Yaitu kalian bisa Pahami yang Poin Dua Dan Poin tiga ini Kurang lebih Sama Jadi Jika kita merujuk pada Beberapa poin yang didapat Mengenai penyebab Perbedaan sifat suatu zat Maka pernyataan yang Tidak termasuk Penyebabnya Adalah Yang pernyataan Opsi A Yaitu perbedaan Jumlah neutron Suatu zat Again Ini untuk Jawaban soal nomor Enam Masuk ke soal nomor tujuh Berikut ini Yang bukan merupakan Sifat fisika Suatu zat Adalah Titik-titik Akrapatan B Kekerasan C Elastisitas Atau D Kestabilan Soal nomor tujuh ini Termasuk soal yang mudah Jika kalian paham Dengan perbandingan Sifat fisika Dan sifat kimia Suatu zat Nah di soal ini Kebetulan yang ditanyakan Adalah mengenai Sifat fisika Suatu zat Contohnya Menyakup api saja Nah kita temukan di Pembahasan soal nomor tujuh ini Jadi kita langsung jawab Dengan menggunakan Rujukan rangkuman Di halaman 148 Berikut Jadi sebutkan bahwa Sifat fisika Merupakan sifat yang dapat Diamati dengan Tanpa Mengubah ciri-ciri Dan komposisi Suatu zat Nah contohnya Bisa kita lihat Pada perubahan secara fisika Misalnya saja Es batu Yang mencair Nah es batu itu kan Tetap H2O ya Tetap air Meskipun dalam keadaan Padat membeku Nah ketika mencair Atau dicairkan Air dari es batu Tetap dengan rumus H2O Tidak berubah sama sekali Walaupun sifatnya Diamati Berubah Tapi ya komposisi Jatnya juga Tadi Tidak berubah Inilah Salah satu Sifat fisika Yang kemudian Banyak contohnya Mencakup Kerapatan Kekerasan Elastisitas Daya hantar Fiskositas Kemaktetan Titik didih Titik beku Dan titik leleh Nah bagaimana dengan Sifat kimianya Nah Sifat kimianya Ini berkaitan dengan Suatu zat Mengalami perubahan Atau reaksi Menjadi zat lain Artinya Bisa saja Komposisi Zatnya berubah Misalnya Berkaitan dengan Kestabilan Korosivitas Dan kereaktifan Nah Kalau kalian tidak paham Dengan maksud dari contoh-contohnya ini Tidak apa-apa gen Karena pada umumnya Kalian akan bahas Lebih Jika menginjak Jenjang sekolah Lebih lanjut Nanti Misalnya Di SMA Belajar khusus tentang Kimia Begin Dengan demikian Yang bukan termasuk Sifat fisika Suatu zat Dari opsi yang ada ini Adalah yang opsi D Yaitu Mengenai Kestabilan Karena termasuk Dari sifat Kimia Ini untuk Jawaban soal Nomor 7 Masuk ke soal Nomor 8 Berdasarkan elastisitasnya Bahan berikut yang cocok digunakan Sebagai bahan Pembuatan Sok Kendaraan bermotor Adalah A. Besi B. Baja C. Karet Atau D. Aluminium Begin Di soal ini Masalahnya Sudah sangat jelas Pada intinya Menanyakan Apa bahan yang digunakan Dalam pembuatan Sok motor Jadi Tidak banyak Yang Sukses Bahas di soal ini Karena Pembahasannya sudah cukup jelas Ada di halaman 136 Berikut ini Jadi Dijelaskan bahwa Bahan yang cocok Untuk Membuatan Sok absorber Adalah Bahan yang Elastis Dan kuat Nah Berdasarkan pilihan di atas Bahan dengan elastis dan kuat Adalah Bahan baja Hal ini juga Sesuai dengan penjelasan Di halaman 136 Kalau kalian perhatikan Baja Selain memiliki kekerasan tinggi Juga memiliki Elastisitas tinggi Walaupun keras Baja memiliki elastisitas Dimana kemampuan elastisitas tersebut Disebabkan oleh Adanya kisi-kisi Atau pola geometris Susunan atom Yang unik Pada baja Nah Pola geometris Susunan atom baja Akan mengalami perubahan Ukuran ketika diberi gaya Dan akan kembali Ke keadaan semula Saat gaya tersebut Sudah hilang Jadi opsi yang bisa kita pilih Adalah yang B yaitu Baja Untuk jawaban soal nomor 8 ini Lanjut ke soal nomor 9 Zat yang digunakan Untuk menurunkan Titik beku Dan digunakan Sebagai pendingin Mesin kendaraan bermotor Adalah Titik-titik A glukosa B glikogen C etilen glikol Atau D antifreeze protein Again Masih termasuk soal yang mudah Karena jawabannya ada di Buku Tepatnya di halaman 139 Jadi Gensukses akan bilang Soalnya mudah Selama jawabannya ada di buku Dan bisa didapat dengan mudah Dan Jelas Pembahasannya Jadi Soal ini Kata kuncinya Berkaitan erat Dengan pembahasan Tentang titik beku Kalau disini Dibahas tentang Penerapan mengenai titik beku Nah salah satunya Untuk pendingin Mesin kendaraan bermotor Bahannya apa yang dipakai Nah ini yang ditanyakan Di soal Kira-kira apa ya Kita baru tahu Kalau sudah jawab Sama-sama Again Langsung kita eksekusi Jawabannya Jadi berdasarkan Rujukan tersebut Didapat bahwa Senyawa Etilen glikol Propilen glikol Dan Glycerol Dapat dijadikan Sebagai penurun Titik beku Dan sebagai Pendingin mesin Kendaraan Bermotor Contohnya Begini kan Pada kondisi Cuaca dingin yang tinggi Misalnya saja Di Alaska ya Nah dengan penambahan Etilen glikol Kedalam air Radiator Diharapkan Titik beku air Dalam radiator ini Menurun Sehingga air radiator Tidak cepat Membeku Sehingga tidak Berdampak besar Pada kinerja Mesin kendaraan Nah disinilah Peran Tadi Yaitu etilen glikol Sebagai penurun Titik beku Selain itu Etilen glikol ini Dengan masa tertentu Di dalam radiator Mobil ya Misalnya Bisa menaikkan Titik didih air Dalam radiator Sehingga Larutan dalam radiator Tidak mendidih pada suhu 100 derajat celcius Apabila mesin Panas Jadi Dengan demikian Opsi yang bisa kita pilih Adalah yang C Yaitu etilen glikol Nah untuk pilihan lain Kita abaikan saja Karena tidak berhubungan dengan Soal nomor 9 ini Oke Kita lanjut ke soal Berikutnya Kita masuk ke soal nomor 10 Atau soal terlahir di sesi Soal pilihan ganda ini Jadi harus tetap semangat Kita pahami dulu soalnya Bahan berikut yang paling sesuai Digunakan sebagai bahan Pembuatan Peralatan memasak Adalah titik-titik A. Besi B. Tima C. Tembaga D. Aluminium Lagi-lagi kita dihadapkan Dengan soal yang mudah Karena jawabannya Ada di buku Halaman 140 Berkaitan dengan titik leleh Jadi kalian bisa baca langsung Penjelasannya Dan jawabannya Dari rujukan di halaman tersebut Disebutkan bahwa Alat-alat untuk memasak Ini biasanya terbuat dari Logam Aluminium Pemilihan Aluminium Sebagai bahan Pembuatan alat Untuk memasak Dikarenakan Aluminium memiliki Titik leleh yang tinggi Dibandingkan dengan plastik Itu selain memiliki Titik leleh yang tinggi Aluminium juga memiliki Stabilitas yang tinggi Terhadap panas Kemudian ringan Tidak reaktif Dan tidak mudah berkarat Again Dengan demikian opsi Yang bisa kita pilih Untuk soal nomor 10 Ini adalah yang D Yaitu aluminium Sebagai pilihan umum Bahan pembuatan Peralatan Memasak Kita sekarang Masuk ke soal Esai gen Nah di sesi ini Terdapat 5 soal Yang perlu kita jawab Jadi kita mulai Dari soal pertama Yaitu sebagai berikut Tapi sebelum lanjut Jangan lupa untuk Klik like Dan subscribe Ya gen Biar gen sukses Makin semangat lagi Ngejelasinnya Jika sudah Kita lanjut Perhatikan soalnya Atom tersusun Atas partikel subatom Yaitu proton Neutron Dan elektron Jelaskan peranan elektron Dalam kehidupan sehari-hari Baikin Ini Soal untuk yang Esai Pertama Di soal Pertama Esai ini Hal yang perlu kalian pahami Adalah mengenai Apa peranan elektron Dalam kehidupan sehari-hari Sehingga disini Fokus masalah kita adalah Pada peranan elektron Saja Nah ada pun untuk kerujukan Kalian bisa buka buku Mulai dari halaman 109 Sampai 111 Dan rangkuman Di halaman 147 Oke Langsung kita eksekusi Jawabannya Berikut ini adalah Beberapa peranan elektron Dalam kehidupan Sehari-hari Jadi Pertama Partikel aliran Listrik Aliran listrik Yang dinikmati Setiap hari Merupakan aliran elektron Di dalam sebuah kabel penghantar Nah aliran listrik Terjadi karena Perpindahan elektron Dari tempat yang potensialnya rendah Ketempat yang potensialnya tinggi Ini untuk peranan pertama Susah dirujukan yang di buku juga Kedua Digunakan untuk Mendiagnosis Suatu penyakit Melalui Yang namanya Sinar X Nah Sinar X Merupakan radiasi elektromagnetik Yang memiliki Panjang gelombang pendek Dihasilkan dari elektron Elektron yang Tereksitasi Dalam atom Yang kemudian Meloncat dari kulit atom Luar Ke kulit atom Yang lebih dalam Nah ini juga Sesuai dengan Rujukan Dari Buku Kemudian ada Tambahan Kita Yang ketiga Yaitu Digunakan sebagai Sumber gelombang Pengganti cahaya Pada Mikroskop Elektron Ini di buku juga Dijelaskan Dan ini untuk Tambahan keempat Dan kelima Jadi Loncatan elektron Dari kulit atom Suatu unsur Dapat menghasilkan Cahaya dengan Warna yang khas Dan Dimampatkan dalam Pembuatan kembang api Dan kemudian yang kelima Layar televisi Sebagai hasil Dari tembakan elektron Jadi Dalam Tabung televisi Terdapat Aliran elektron Berkecepatan tinggi Yang diarahkan Menuju layar Nah ketika Elektron menyentuh Material pada layar Maka elektron Akan menyebabkan Timbulnya cahaya Yang akan menampilkan Siaran TV Ini kelima Contoh penarapan Dari elektron Sebagai bagian partikel Subatom Dari atom Kalian bisa kurangin Jawabannya Jika kebanyakan Atau Kalau kurang Kalian bisa tambahkan Sendiri Oke Ini untuk jawaban Soal esai Nomor pertama Masuk ke soal nomor dua Iodin Merupakan salah satu Zat penyusun Tubuh manusia Jelaskan apa fungsi Zat tersebut Bagi tubuh Dan dampak yang terjadi Jika tubuh Kekurangan Iodin Begin Di soal ini Pada intinya adalah Menanyakan tentang Apa fungsi Dari zat Iodin Bagi tubuh Dan apa dampak Kekurangan zat Iodin Bagi tubuh Jadi di soal ini Terdapat dua masalah Yang perlu kita jawab Again Untuk rujukan Kalian bisa pakai Penjelasan Di halaman 111 Begin Langsung kita jawab saja Menggunakan rujukan Dari halaman 111 Tapi perlu diketahui dulu Bahwa Iodin Merupakan mineral Yang dibutuhkan oleh tubuh Dalam jumlah yang kecil Atau disebut sebagai Mikro elemen Tapi perlu diperhatikan Di sini ya Meskipun kebutuhan tubuh Terhadap Iodin ini Berjumlah kecil Namun Mampatnya cukup besar Bagi tubuh Dan bahkan Jika kekurangan zat ini Tentu berdampak Bagi tubuh Nah apa saja Mampat dan dampaknya Bagi tubuh Simak penjelasan berikut Pertama mengenai Fungsi zat Iodin dulu Nah fungsi zat Iodin Bagi tubuh adalah Sebagai komponen Dalam pembentukan Hormon tiroksin Oleh kelenjar tiroid Sehingga Secara tidak langsung Zat Iodin Berperan dalam Hormon tiroksin Yang menjalankan Fungsi Untuk Pertama Yaitu Mengatur Metabolisme Atau meningkatkan Laju metabolisme Untuk menghasilkan energi Kedua Mengatur pertumbuhan Dan perkembangan Sistem syarat Dan sistem rangka Dan ketiga Yaitu Menjaga tekanan darah Nah untuk fungsi ini Kalian bisa tambahkan Dari sumber lain Nah kedua Mengenai dampaknya Jika tubuh Kekurangan Zat Iodin Jadi ternyata Kekurangan Iodin Dalam makanan Yang kita makan Ini dapat mengakibatkan Kelenjar tiroid Yang membesar Sampai ukuran abnormal Atau yang kita dengar Atau kita kenali Atau pernah kita temui Atau pernah kita rasakan sendiri Yaitu Adanya Istilah penyakit Gondok Ini untuk Jawaban Dari soal nomor Dua Lanjut ke soal nomor Tiga Mengapa Bahan yang terbuat Dari steroform Tidak baik digunakan Sebagai pembungkus makanan Jelaskan Baikin Kita langsung jawab Saja soalnya ya Dengan menggunakan Rujukan Dari halaman 141 Buku pegangan Ipa kalian Nah disini sudah jelas ya Ada jawabannya Jadi Diketahui bahwa Bahan yang terbuat Dari steroform Tidak baik digunakan Sebagai pembungkus makanan Karena steroform Ini mengandung Senyawa kimia Polisteren Yang diduga Memicu Munculnya Kanker Nah steroform Memiliki Stabilitas yang rendah Terhadap Panas Nah artinya Jika plastik ini Terkena panas Yang cukup tinggi Maka plastik Akan rusak Sehingga Senyawa Polisteren Yang berbahaya Akan tercampur Kedalam makanan Oleh sebab itu Jika mengkonsumsi Makanan Dalam Kemasan Steropom Secara terus menerus Maka ya Kemungkinan besar Bisa memicu Terserang berbagai penyakit Jadi ini Jawaban Untuk Soal nomor 3 Sesuai dengan Rujukan yang ada di buku Nah jika kalian mau tambahkan Silahkan Jika tidak Ya kita lanjut ke soal Berikutnya Masuk ke soal nomor 4 gen Nah perhatikan Kabel listrik berikut Jadi disini ada gambar kabel Yang ternyata Bagian kabel ini Terbagi menjadi dua Ada isolator Dan ada konduktor Jadi Di keterangan soalnya Disebutkan bahwa Beberapa bahan yang sesuai digunakan Untuk membuat kabel listrik ini Apa saja Sebutkan Nah jelaskan Sifat fisika dan kimia Yang mendukung pemilihan bahan tersebut Baik kan Di soal ini ada keterangan gambar Yang bisa kita jadikan rujukan Untuk menjawab soal Karena antara gambar dan jawaban Nantinya saling berhubungan Jadi pada intinya Masalah yang perlu dipecahkan Di soal ini adalah Mengenai apa saja Bahan yang digunakan Dalam membuat kabel listrik Nah kemudian kita diminta Untuk menjelaskan Sifat fisika dan kimia Pada pemilihan bahan tersebut Again Jika masih bingung dengan soalnya Langsung ikuti saja Penjelasan berikut Ada penerujukan Kalian bisa buka Di halaman 137 Sesuai gambar di soal Diketahui bahwa Bahan yang sesuai Digunakan untuk membuat kabel listrik Yaitu ada Logam tembaga Sebagai konduktor listrik Dan plastik Sebagai isolator listrik Pertama mengenai Pemilihan logam tembaga Sebagai konduktor listrik Ini karena tembaga Memiliki sifat fisika Yaitu Rapat Keras Memiliki daya hantar listrik Yang baik Dan memiliki titik leleh Yang tinggi Nah tembaga Memiliki sifat kimia Yaitu stabil Tidak mudah bereaksi Dan tidak mudah berkarat Nah sifat-sifat tersebutlah Yang membuat tembaga Sesuai Digunakan sebagai Konduktor listrik Atau menghantar listrik yang baik Nah Kemudian Untuk Pemilihan plastik Ini sebagai Isolator listrik Karena Beberapa alasan Yaitu plastik memiliki Sifat fisika Yaitu Rapat Elastis Dan tidak dapat Menghantarkan listrik Jadi plastik Jadi plastik memiliki Sifat kimia Yaitu stabil Tidak mudah bereaksi Dan tidak mudah berkarat Nah sifat-sifat tersebutlah Yang membuat plastik Sesuai digunakan sebagai Isolator listrik Atau Bagian Bahan aman Karena Membungkus Bagian Konduktor listriknya Sehingga Listrik yang kita gunakan Sehari-hari Itu berada pada Jalurnya Dan kita bisa Memampatkan kabel Untuk menyambung Aliran listrik Dari satu tempat Ke tempat yang lain Dengan aman Ini untuk jawaban Soal nomor Empat ini Kita masuk ke Soal esai telahir Gen Nah soalnya adalah Sebagai berikut Intan dan grafit Merupakan zat Yang sama-sama Tersusun atas Atom karbon Menjelaskan apa Perbedaan antara Intan dan grafit Beserta penyebabnya Bagian Karena ini soal Telahir Jadi kita jawab Dengan penuh semangat ya Karena tugasnya Sudah hampir selesai Jadi untuk Soal telahir ini Masalahnya adalah Tentang apa perbedaan Antara intan dan grafit Mengapa keduanya Dibedakan Padahal sama-sama Tersusun atas Atom karbon Jadi disini Ditanya juga Tentang penyebab Dibedakannya Oke gen Kalian Tidak perlu risau Khawatir Atau galau Karena bingung Jawabnya apa Nah di buku ini Sudah ada jawabannya Tepatnya di halaman 131 Sampai 132 Dan Bisa juga Temukan di halaman Langkuman Yaitu 148 Oke gen Langsung kita eksekusi Soal telahir ini Perhatikan penjelasan berikut Intan dan grafit Tersusun dari Atom yang sama Yaitu Atom karbon Namun Membentuk Struktur dan jenis Ikatan yang berbeda Sehingga dapat Dihasilkan Karastriksik Yang berbeda Pada intan Tiap-tiap karbon Mengikat 4 atom karbon Lainnya Dengan ikatan Kovalen Membentuk Struktur yang Tetrahedral Atau struktur Berupa 4 bidang Nah struktur ini Membuat intan Bersifat Sangat kuat Dan keras Serta memiliki Titik lebur Sekitar 3500 derajat Celcius Kemudian pada Grafit Atom C Berikatan dengan 3 atom C lainnya Membentuk Lapisan Heksagonal Yaitu struktur Berbentuk Datar Yang terbentuk Dari struktur Berbentuk Seginam Jadi struktur Grafit Yang unik Juga menyebabkan Elektron Pada atom Grafit Mudah berpindah Karena itu Grafit Mudah Menghantarkan Listrik Dan banyak Digunakan Sebagai Elektron Positif Atau Katode Bada Baterai Kalian bisa Perhatikan Pada gambar Ilustrasi Di bawah Mengenai Struktur Dan contoh Intan Dan grafit Istilahnya Ini Untuk Jawaban Soal Nomor 5 Kalian bisa Tambahkan Jika dirasa Penjelasannya Masih kurang Oke Sobat Demikian Pembahasan Kunci Jawaban IPA SMP Uji Kompetensi BAP 8 Kelas 150 Sampai 152 Ini Terima kasih Karena telah Menontonnya Sampai Akhir Jika dirasa Video kali ini Bermanfaat Mohon dukungannya Dengan cara Klik like Dan subscribe Agar Gain sukses Lebih semangat lagi Buat pembahasan Kunci jawaban Lainnya Sampai jumpa Di postingan Video berikutnya Terima kasih Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh